Di podcast kali ini, gue mau bahas tentang kelepon tidak islami. Kali ini gue ditemani oleh wanita cantik atau bintang tamu cantik. Gue udah kenal lama lah sama dia, udah 11 tahun. Akhir-akhir ini, media maya atau sosial dihebohkan dengan isu soal jajaran pasar, yaitu kelepon, yang disebut tidak islami. Berawal dari postingan dari Facebook, dan kelepon ini diberi narasi kue kelepon tidak islami sembari mengajak pembeli membeli aneka produk kurma. Halo, apa kabar Susan? Baik, aku. Baik ya? Baik banget. Masih bukannya apa suara? Ngedit video. Jadi editornya dagelan kuliner. Jadi editornya dagelan kuliner ya? Sama makan. Sama makan ya? Oh, tentang makanan saya lupa. Kita kan akan bahas tentang kelepon tidak islami ya? Iya, betul. Awal mula isu ini beredarnya dari mana sih? Setahu aku sih dari Facebook ya. Dari Facebook? Iya, dari postingan salah satu orang. Tapi dari artikel yang beredar sih bilang, ada tiga orang pertama yang ngeposting. Salah satunya ada nih nama, disamarkan lah. Dia posting foto plus judulnya kelepon tidak islami. Gitu. Dan fotonya itu juga tanpa seizin si pemiliknya ya? Iya, dia tuh ternyata fotonya yang diambil itu bukan fotonya dia atau foto... Iya, bukan foto yang dia ambil gitu. Dia ambil sendiri, tapi foto orang lain. Punya food blogger sama fotografer. Namanya Pinot Dita. Dia juga sekarang di Amerika kan? Dan dia juga kaget loh kalau fotonya itu digunakan ya kan? Iya, sebagai isu. Ini isunya yang legit ini. Apa kelepon tidak islami itu kan? Iya, benar. Memang beberapa postingan sudah ada di berbagai media sosial tentang kelepon dan fotonya sama. Oh gitu. Tadi kan kamu bilang tiga kan? Iya, itu awal mulanya yang di Facebook. Tiga kan, di Facebook kan tiga. Dan rupanya banyak juga yang udah... Iya, langsung menyebar ke dunia maya, ke Twitter. Malah sampai trending di Twitter katanya. Iya, sampai trending di Twitter. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kelepon disebut tidak islami? Kayaknya dia cuma itu doang deh. Cuma apa? Cuma... Pansos? Iya, benar. Pansos. Pansos. Atau promosi? Iya, soalnya kan di salah satu postingannya dia bilang gini nih. Judulnya Kue Kelepon Tidak Islami. Ya kan? Terus, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami ini dengan cara membeli jajanan islami. Seperti aneka kurma yang tersedia di toko kami. Nah, tokonya itu ada namanya Pip. Oh, jadi dia pansos, promosi. Iya, ajang promosi juga. Iya, tapi dia mau black campaign ke makanan lain biar naik gitu. Tapi yang diuntungkan bukan kurma ya? Keleponnya malah. Iya, keleponnya kan? Iya, soalnya jadi itu marketingnya meluas kan. Bisa dibilang promosinya dia berhasil apa gagal? Kalau untuk kurmanya gagal. Tapi keleponnya? Keleponnya berhasil ya. Dan yang diuntungkan siapa dari peristiwa ini? Gak ada yang diuntungkan juga sih. Ya ada lah yang diuntungkan lah. Siapa? Pedagang kelepon. Oh iya. Tapi juga pasti ntar banyak orang yang nanya dong ke pedagang kelepon fitnah itu. Iya, tapi itu jadi meme. Jadi meme yang... Meme. Meme. Jadi meme yang... Ada positifnya sih. Iya, ada positif. Jadi nilai untuk tradisional, makanan tradisional kita kelepon itu jadi naik. Oh iya, jadi keangkat. Jadi keangkat. Mungkin kan anak kelepon ini juga mungkin belum tahu kelepon itu apa kan? Bener orang sampai artikelnya itu masuk ke BBC Indonesia. Nah iya. Dan ini salah satu yang positif bagi gue sebagai pencinta makanan atau kuliner ya. Bahwa kelepon ini kan jadi naik apa namanya pamornya. Secara tidak langsung kan? Lalu kita juga sering berdiskusi tentang makanan tradisional kan? Seperti kayak skuteng, terus ya makan-makanan yang sudah hampir ditinggalkan ya? Atau tidak banyak peminatnya kan? Kayak kue rangi gitu ya, yang abang-abang pinggir jalan. Mungkin ada lagi nanti ke depannya mungkin... Ya mungkin kalau bisa teman-teman yang lain yang punya promosi gila bisa coba tolong dinaikin skuteng atau wedang jahe lah. Untuk influencer-influencer. Iya, untuk influencer bisa lah itu. Jadi jangan hanya... Karena kan kurma juga bukan produk asli Indonesia loh. Iya bukan, tapi kan orang ini melabeli islaminya syariahnya itu loh. Iya, tapi kan kalau gue bilang sama aja kayak Sarah. Iya sih. Black campaign kan? Kan kalau bisa sih coba lah itu jahe atau wedang jahe atau skuteng lah yang dinaikin itu pamornya. Tapi menurut kamu tuh tujuannya untuk apa sih? Tujuannya? Iya. Kalau dilihat ya, tujuannya promosi karena dia jualan kurma. Hmm, promosi jualannya dia. Promosi jualan dia tapi kayaknya salah target. Karena yang diserang adalah produk Indonesia. Nah, oke kalau salah target. Kenapa cuma gara-gara klepon tidak islami itu bisa meluas terus bisa heboh di jagad dunia maya? Kenapa menurut kamu? Karena kan di kita kan mayoritas itu kan agamanya beragama islam. Iya kan? Dan terkait dengan Sarah ya, itu kan sangat sensitif. Dan apalagi kan klepon ini kan Indonesia banget. Iya, iya. Tiba-tiba klepon yang dari dulu makanan yang berlabel halal, tiba-tiba disebut sebagai makanan tidak islami. Bukan berlabel halal kali. Mungkin karena bahan-bahan yang digunakan juga bukan, tidak ada unsur haramnya kan. Jadi... Dikoreksi bahan-bahan yang digunakan kan memang halal. Tidak ada yang mengandung unsur haramnya. Unsur haram. Apalagi terkait isu sensitif tadi ya, itu kan mengandung unsur Sarah sebenarnya. Oh mungkin orang-orang Indonesia ya, khususnya ketika membaca postingan atau apapun di Twitter, di Facebook, tuh sering ke-trigger dengan kata-kata yang sensitif tuh jadi sering ke-trigger terus jadi isunya menyebar cepat gitu ya. Clickbait, clickbait. Iya, tapi dari kitanya tuh sering ke-trigger, ah gitu loh, jadi pengen ikutan. Enggak sih, kayaknya sih lebih mereka itu lebih nggak baca isinya. Itu bisa, itu bisa salah satunya, bisa. Jadi dia hanya baca tagline, tagline kelepon tidak islami, langsung lah di-share tanpa tahu isinya, ya kan. Isinya itu kan maksudnya mengajak untuk beli kurma ya. Tapi postingan itu salah apa bener, menurut kamu? Kalau untuk kebebasan pendapat sih nggak salah. Nggak salah. Kalau untuk kebebasan pendapat? Cuma, tergantung perspektif orang lain. Kan perspektif orang lain tuh mengiranya karena ini udah muncul di Jagad Maya kan, mengiranya kelepon ini nggak halal gitu. Perspektif orang. Tapi kalau di dalam, dilihat lagi dari postingannya sih, menurut aku biasa aja. Biasa aja, cuman mereka ke-trigger. Ke-punching gitu. Tapi bukan itu Sarah ya? Tapi kan dia nggak menyebut suatu brand, tokoh, atau apapun. Tidak menjelek-jelekan. Ini kan masalah makanan. Emang makanan bisa ngomong asaya terhina gitu? Kan nggak. Kalau misalkan ya, kalau misalkan memang bener ada namanya bapak atau ibu kelepon gimana? Itu beda lagi, soalnya kan dia tidak, pinternya dia, tidak mencantumkan brand, tokoh, atau apapun. Dan di fotonya itu sebuah makanan, bukan yang lainnya gitu. Ya memang si kelepon ini kan makanan yang nggak mungkin bisa menuntut. Iya kan? Nggak bisa menuntut. Kecuali ada bapak atau ibu yang bener-bener namanya kelepon. Pasti dia bisa menuntut. Dan anehnya lagi ya, kan banyak juga dari para netizen atau dinamanya itu kan yang nanya, kenapa kelepon disebut tidak islami? Dan tidak islaminya itu dari mana? Kalau menurut kamu gimana? Kenapa ya yang bilang tidak islami? Toh, maksudnya dari dulu pun itu juga udah ada gitu. Itu kan makanan tradisional ya kan? Dan kalau misalnya itu tidak islami ya dari dulu aja. Misalnya MUI atau siapapun bilang itu haram gitu ya kan? Jadi nggak mendasar aja kalau itu dibilang kelepon tidak islami. Menurut aku, anggapan pendapatnya yang bikin itu nggak mendasar aja kalau itu tidak islami. Lebih ke arah promosi, mungkin ya promosi, black campaign tadi, dan lain-lain ya. Emang bener sih? Karena dia juga nggak melakukan penelitian, si orang ini. Oh iya bener. Iya kan dia nggak melakukan penelitian dong. Kalau dia melakukan penelitian, dia bisa nyebut bahwa ada unsur-unsur apalah mungkin. B4B1 atau apa yang mengandung unsur-unsur yang haram ya, tidak islami, seperti itu. Tapi malah lucunya setelah isu ini beredar, malah jadi banyak yang ada yang kompor-komporin, ada yang kena marahnya, maksudnya bukan kena marahnya, ikutan marahnya gitu. Ada yang malah bikin jokes-jokes lucu dari kelepon itu ya kan? Iya. Jadi tadi kan kita ngomongin kelepon ya, kelepon ini dari mana sih? Setau aku sih dari Jawa. Dari Jawa? Karena kan dia bahan dasarnya ketan ya kan, tekuk ketan. Terus ada dalamnya gula merah, terus dibalurin sama kelapa, kelapa putih gitu. Itu khas Jawa banget sih, banyak di Jogja, Jawa Tengah. Kelapa ya tadi, campuran kelapa juga. Dan menurut gue juga, gue juga masih bingung sih mempertanyakan bahwa kenapa kelepon disebut tidak islami? Dari mana tidak islaminya? Apakah dari butiran-butiran kelapa itu? Parutan-parutan kelapa yang berwarna putih? Yang katanya si... Udah itu tidak dibahas, itu terlalu sarkasme. Dan pokoknya gue masih bingung deh, sama seperti netizen yang lainnya. Kenapa kelepon disebut sebagai makanan yang tidak islami? Jangan sampai nanti muncul lagi makan-makanan yang diserang gitu loh. Oh gitu, iya bener sih. Iya, jangan sampai ada makanan-makanan yang diserang. Tapi lucu aja sih, orang kita maksudnya cuman hanya hal sepele kayak kelepon gitu yang dibilang label tidak islami itu jadi orang cepat naik darahnya gitu. Masalahnya lawannya, lawannya bukan orang Indonesia makanannya. Kan kurma itu bukan Indonesia. Oh iya, iya bener. Iya kan? Coba kayak misalnya, makanan pasta bilang bahwa misalnya ketoprak lah. Misalnya juga mengandung hal-hal yang tidak islami, pasti mereka juga marah. Karena nyeserang adalah identitas loh. Makan khas tradisional Indonesia. Indonesia makannya kita juga marah. Tapi ada positifnya adalah bahwa warga negara kita, warga negara netizen ya kan, itu berarti Indonesia banget lah. Mereka mencintai Indonesia secara tidak langsung ya. Karena gara-gara kelepon ini jadi bersatu ya. Iya, jadi bersatu. Ada sisi positifnya memang. Mungkin nggak kalau orang tersebut itu bisa kena hukuman? Mungkin kena hukuman atas dasar label islaminya, mungkin. Tapi kalau hanya untuk kebebasan pendapat saya menurut aku, nggak perlu deh. Toh dia, iya. Menurut aku mending cari tahu siapa yang pertama itu untuk klarifikasi aja. Jangan untuk dihukum kalau menurut aku. Bahwa kebebasan pendapat itu memang tidak dilarang. Cuman kan ada unsur-unsur yang tidak boleh. Iya, unsur-unsur yang tidak boleh. Tapi kan dia tidak menyerang tokoh, politik, brand, atau apapun. Iya, makanya dia pinter nyerangnya manganan. Cuma yang jadi permasalahan itu kan label islaminya. Label islaminya itu yang jadi booming itu loh. Tapi kalau boleh sih gara-gara dia nyerang makanan tradisional Indonesia sih. Itu salah satunya. Tapi kayaknya karena isu Sarah itu kan orang-orang kita tuh cepet apa ya? Cepet panas. Iya, cepet panasnya gitu. Ya, apalagi Sarah politik ya kan. Kita nggak ngomongin politik kan. Iya. Ngomongin Sarah-nya aja. Sensitif lah ya. Iya, sensitif. Sensitif banget. Dan menurut MUI juga, MUI juga minta klarifikasi atau pertanggung jawaban dan penjelasan maksud dari pernyataan tersebut. Nah, iya lebih baik sih minta pertanggung jawaban untuk penjelasan klarifikasi aja daripada untuk kasus hukum lebih lanjut kalau menurut aku. Iya, karena MUI kan minta dari pihak pertama nih untuk melakukan pertanggung jawaban lah. Nah, klarifikasi atau menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut karena nggak mendasar banget. Iya, benar. Nggak mendasar banget. Jadi kalau menurut kamu lebih ke salah persepsi ya? Orang-orang kita ya lebih terpancing ya? Tergantung perspektifnya liat postingan itu kayak gimana. Iya, men? Iya, tapi banyak sih dari... Gua liat ya dari postingan beberapa teman gue dan beberapa influencer terpancing. Soalnya kan ketika... Mungkin ketika masih di Facebook, postingan misalnya pertama kali itu di Facebook, itu masih biasa aja. Nah, terus langsung kan pindah ke Twitter sama Instagram kan. Nah, di Twitter itu kan sekarang kan orang lagi... Twitter itu kan lagi naik down juga kan. Iya, dan trending lagi kan. Iya, trending Twitter. Nah, itu mungkin banyak campuran-campuran dari jokes, terus dari ini, terus jadi bikin orang boom gitu. Bukin naik down. Jadi, nggak bukan asli dari postingan satu itu karena nambah-nambah dari bumbu-bumbu orang lain, influencer atau apapun gitu. Orang-orang yang ikutan komentar ya kan. Itu bikin naik darah. Soalnya kan orang kan punya pendapat masing-masing dan pola pikir masing-masing ya. Selama itu batasannya benar, sebenarnya tidak masalah. Yang salah adalah ketika dibumbuin dengan hal-hal atau dikait-kaitkan dengan sesuatu. Nah, itu kan yang nggak boleh sebenarnya. Jadi, salah arti. Beberapa kali itu kan dikait-kaitkan. Sebenarnya bukan maksudnya atau apa dikait-kaitkan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh lah. Nah, yang di... Tadi kan yang dirugikan, sekarang yang diuntungkan. Yang diuntungkan? Yang diuntungkan. Dalam isu ini. Tukang keplon. Eh, keplon. Tadi kan kelepon yang dirugikan. Oh, iya. Yang diuntungkan siapa? Ya, pedagang kelepon lagi. Oh, iya. Tadi kan dirugikan. Oh, berarti dua-duanya ya? Ya, iyalah. Berarti jadi dapat serangan dua-duanya ya? Ya, karena kalau kerugiannya memang pedagang kelepon jadi banyak kecandaan lah. Oh, gitu, iya. Iya, emang benar kan? Tapi kan keuntungannya jadi... Benar sih. Dia naik, pamurnya naik kan? Jadi banyak orang yang tahu kelepon itu kan? Iya. Kalau misalnya di kelepon itu branding, brandingnya bagus gitu. Soalnya ada branding negatifnya, ada branding positifnya ya kan sih? Jadi dua-duanya naik. Karena bisa juga nanti banyak ide-ide muncul dari kelepon loh. Karena kan bakti aja sekarang udah mulai berbagai rasa. Awal kacang hijau. Oh, mungkin ada kopi susu kelepon ya kan? Bisa. Kayaknya udah ada deh apa? Belum ya? Nggak, isiannya loh isiannya. Oh, isiannya. Isiannya kan? Kan bakpia pun sekarang udah berkembangan dari tadinya hanya kacang hijau. Sekarang udah ada keju, udah ada coklat. Iya, iya. Mungkin nanti ada kelepon isi coklat, kelepon keju, kelepon isi kacang. Atau nggak di inovasi ya kan? Iya, mungkin karena kan banyak orang-orang tuh yang mengambil situasi dan memanfaatkan kondisi dengan trending sesuatu dibuat lah. Iya kan? Nanti dengan judul bisa juga ya. Ini bisa jadi contoh ya. Kelepon islami. Bisa dong? Kopi susu, kelepon islami. Iya kan? Bisa juga kan? Soalnya banyak orang yang mau memanfaatkan kondisi itu. Nah, menurut kamu sendiri cara menyingkapi sebuah isu gimana sih? Kalau menurut aku, jangan langsung komentar dulu. Amati dulu. Amati? Iya, amati. Amati apanya nih? Postingannya. Misalnya dia dapat bukan postingan pertama. Misalnya, cari tahu dulu menurut aku. Cari tahu dulu kebenarannya. Iya kan? Mungkin maksudnya bukan diamati kali. Tapi lebih seperti diresapi makna dan maksudnya. Iya. Kalau diamati, memang gak mati doang. Iya kan? Kalau menurut aku, jangan langsung komentar. Buat apa gitu. Kalau menurut kita, komentar kita tidak membantu, lebih baik gak usah komentar. Lebih baik dia. Daripada bikin ribut sana-sini ya? Kalau cuma mau ikut-ikutan panjat sosial, ya itu terserah. Tapi kan kalau menurut aku, bijaknya ya gak usah ikut-ikutan komentar. Kalau emang komentar lo gak berguna. Kalau dalam hal ini sih, cara menyingkapinya ya memang kita harus cari tahu dulu sih kebenarannya. Iya, diamati dulu cari tahu kebenarannya. Atau gak cari tahu postingan pertama kali tuh kayak gimana. Jangan postingan kedua, ketiga, ketiga, seratus kali yang lo lihat gitu. Karena kan yang udah postingan keberapa itu kan pas udah campur ada bumbu-bumbu. Iya benar. Dan ditambah-tambahin ya. Kita boleh berkomentar, tapi berkomentar lah yang bijak. Yang benar-benar tahulah aturannya. Mungkin yang berhak komentar ini ya pada gang lepon. Oh iya benar. Iya dia harus diundang dan diwawancarai sebenarnya sih. Dan mengklarifikasi itu. Bahwa tidak ada mengandung unsur haram di dalam pembuatannya gitu ya. Betul sekali. Dan menurut kamu, salah gak sih orang menggunakan cara marketing atau promosi dengan black campaign? Bukan salah sih. Maksudnya gak. Ada juga kok yang lebih parah cara black campaign-nya daripada ini. Ada dua faktor. Bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif gitu. Negatifnya ya pasti ketika sebuah produk itu diterpak dengan isu yang kurang bagus ya kan. Pasti penjualannya menurun ya kan. Bukan pasti sih ada penurunan lah gitu ya kan. Entah signifikan atau enggaknya kan kita gak tahu. Terus kalau positif, eh bukan positifnya, faktor satunya lagi ya gak apa-apa orang melakukan black campaign. Ada juga kok yang melakukan itu maksudnya. Maksudnya aku pasti ada lah suatu brand yang melakukan itu tanpa kita sadari. Tujuhannya buat apa-apa sih sebenarnya? Untuk market, biar marketnya meluas. Buat naikin sales. Bukan naikin sales, beda lagi kalau naikin sales. Tapi untuk dikenal nama itu loh, meluas market kita. Sebuah nama market kita dikenal luas. Sebuah brand kita, sebuah brand kita menjadi dikenal. Ya kan dengan cara tadi black campaign itu. Karena mungkin seseorang udah tahu bahwa kita khususnya lebih mudah terpancing ya dengan isu-isu yang seperti itu kan. Nah kalau menurut kamu kayak gimana? Menurut aku sih ya, sebenarnya ya sah-sah aja sih sebenarnya black campaign. Cuman kenapa harus pakai black campaign? Kenapa tidak dengan komedi? Sesuatu hal yang lucu. Kenapa harus menyerang sesuatu isu atau menggunakan syarat sebagai ajang black campaign gitu loh. Oh, soalnya kan orang-orang... Eh, banyak orang bilang kan kalau komedi itu misalnya sesuatu yang dikomedikan kan sah-sah aja gitu. Nggak bikin sakit hati istilahnya ya kan. Tapi awal waktu beberapa stand-up keluar kan banyak ada beberapa kasus yang dicekal kan orangnya. Dia belum begitu. Karena stand-up waktu itu masih baru dan orang kita masih belum menerima produknya itu seperti di apa ya? Oh, mungkin itu konteksnya... Sankas kan jatuhnya kan? Iya, dark comedy kan. Dan kita tuh masih belum bisa menerima itu sih sebenarnya. Iya konteks itu, tapi kalau komedinya kita sudah terima. Cuma isi pembahasannya yang belum kita terima. Iya, bahwa... Masih awam lah, masih nggak itu ya. Kita belum nemuin dark comedy yang seperti itu gitu. Iya, jarang-jarang kan. Jadi kita di... Ibarat kata itu seperti mengatai produk tersebut. Iya. Padahal kan bahwa teknik roasting itu kan sebuah teknik roasting itu kan diberikan kepada seseorang yang benar-benar berprestasi, tapi dengan cara yang berbeda. Sebuah apa ya? Maksudnya sebuah pemberian lah kepada si orang tersebut, tapi dengan cara yang berbeda. Contohnya kamu nih berprestasi nih, terus gue roasting, ya kan? Sebenarnya suatu pemberian. Bukan menjelekan. Ya kan, menjelekan. Cuma di kita itu masih belum bisa menerima hal tersebut. Jadi contohnya begini, kayak gue waktu itu buat podcast menceritakan. Menceritakan tentang masa-masa dulu perlawanan waktu di masa SMA, ya kan? Dan gue cerita itu belum tentu gue benci sama orangnya. Iya sih. Jadi itu konteks yang berbeda, maksudnya dimana kita tuh harus bisa membedakan antara menceritakan dengan membenci. Menceritakan tuh belum tentu membenci. Benar. Jadi kita harus membedakan dua konteks yang berbeda itu. Itu kalau menurut gue sih salah satu pendewasaan diri seseorang untuk menyikapi sesuatu isu. Ya seperti ini kan? Oke. Kita sudahi perbincangan tentang kelepon tidak islami. Dan kesimpulannya gimana? Untuk penutupannya, kesimpulannya gimana? Kalau menurut aku, kita sebagai netizen, sebagai pengguna media sosial ya harus bijak dalam menanggapi sesuatu. Dalam menanggapi konten atau isu yang beredar di dunia maya. Ternyata tuh sebenarnya yang kita lihat di dunia maya, kenyataannya nggak begitu gitu. Kitanya aja yang terlalu luas pikirannya. Jadi cepat naik darah gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu sebenarnya belum tentu terjadi. Di dunia nyatanya. Nyatanya, tapi karena imajinasi kita yang terlalu berlebihan. Sama ego kita terlalu cepat naik gitu. Jadi menyikapinya dengan tidak santai. Benar, jadi ikut-ikutan lah, jadi sarkas atau jadi ngata-ngatain gitu. Mungkin karena kurang rekreasi, kurang piknik. Kurang piknik. Jadi warga kita lebih banyak mengurusi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Padahal kita negara kepulauan, terus banyak gunung-gunung. Kenapa nggak dimanfaatin gitu ya. Ya, tapi sekarang ini kan nggak bisa karena pas pandemi jadi masa lagi terbatas kan. Ya lebih baik, lakukanlah hal yang kalian sukai gitu daripada sibuk untuk mengomentari hal-hal yang tidak perlu. Tanggapilah dengan bijak aja. Tanggapilah dengan bijak. Menurut gue, ya lebih baik kita jangan mudah terpancing. Ya, betul. Karena kenapa? Kita tuh harus mengetahui dulu isi dari berita tersebut. Jangan terpancing dengan clickbait judul. Kadang berita itu... Betul, betul, betul. Kadang berita itu, judul dengan isinya tuh nggak sama. Iya. Dan banyak kan di grup WA atau apa, oh disebar. Berita-berita nggak jelas. Tentunya judul sama isinya tuh nggak sama. Dan kita tuh hanya membaca judulnya aja, tanpa membaca isinya. Iya. Terkadang judul jadi kesimpulan ya kan? Iya, judul jadi kesimpulan. Tanpa melihat isi, udah menyimpulkan sesuatu dari judulnya gitu. Nah iya. Seharusnya kan nggak begitu. Karena mungkin si pembuat berita atau apalah ya, tahu bahwa kita tuh jarang baca isi. Jadi lebih condong membaca judul, jadi banyak dibuat clickbait. Iya kan? Jadi ya kayak gini, kelpot udah islami misalnya kayak gitu kan. Dan isinya kan sebenernya mengajak orang buat... Apa namanya? Beli kurma. Beli kurma. Gitu. Jadi ya tanggapilah dengan bijak. Katakan bahwa kalau yang benar adalah benar, salah adalah salah. Seperti itu. Yang penting jangan mudah terpancing. Iya, aku setuju. Pahami dulu isinya, baru kalian berbicara. Jangan sampai katanya A, katanya B, katanya C, sampai ke Z baru diceritain. Padahal nggak tahu sumbernya si A itu ngomong apa. Iya, sumber aslinya yang pertama. Karena banyak kejadian seperti itu. Contohnya seperti ini nih. Terdengar, ledakan, menggelegar. Iya kan? Itu hebohnya disangka udah boom. Padahal petasan. Iya. Atau apa sih namanya suara-suara bising lainnya ya kan? Dan kita kan juga sering mengebohkan sesuatu ya. Soalnya ketika itu udah diposting di dunia maya, bisa aja itu udah tersebar luas ke penjuru dunia maya itu, media sosial itu gitu ya kan. Udah banyak yang share. Bahkan kadang-kadang kan misalnya baru diduga aja, baru diduga terdengar ledakan, kadang kita menyimpulkan bahwa itu bom. Oh iya benar. Padahal itu diduga. Iya, baru diduga. Baru diduga terdengar ledakan. Orang udah menyimpulkan itu udah bom. Nanti orang yang denger lainnya, oh itu ada bom di sana, nggak ada bom di sana. Iya jadi pada takut pada nyimpulin sesuatu itu. Iya jadi persepsinya kan yang harus diubah kan. Benar. Benar banget. Jadi intinya dari kami berdua adalah berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Iya benar. Oke terima kasih untuk Susan karena sudah membahas tentang kelepon tidak islami. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Dan kalau teman-teman mau berbagi cerita dengan saya, silahkan. Saya dengan senang hati. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.